Halo bosku selamat datang di channel alur cerita Dong Hua, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler, tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi. Yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Dong Hua Ancient Supremacy. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1796 Senyum Kemudian niat bela diri Xiao Wan Ki terbentuk menjadi kuali, dan auranya mulai naik dan segera menembus belenggu alam Nadi Naga. Lin Yun mengangkat tangan kirinya, lalu menariknya ke belakang. Ketika pedangnya terbang kembali padanya, ini membuat wajah Xiao Wan Ki berubah. Dia ingin berbalik untuk memblokir pedang ini, tapi dia sudah dalam momentum menyerang, jadi sudah terlambat baginya untuk berbalik. Itu seperti betapa sulitnya bagi gajah untuk menari. Ketika Xiao Wan Ki mengangkat kepalanya, dia langsung merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat melihat betapa tenangnya Lin Yun. Apakah ini berarti Lin Yun sudah menduga hal ini, dan dia sengaja membuka celah. Pada akhirnya, Xiao Wan Ki memuntahkan setegup darah dan berlutut saat pedang pemakaman bunga menembus dadanya. Kuali kuno yang dia pegang mulai menghilang dan menghilang. Serangannya dibubarkan bahkan sebelum sempat mendarat di dekat Lin Yun. Tidak bagus. Ji Ling Feng mengerutkan alisnya ketika momentum di belakang pedangnya berakhir, dan ingin mundur. Tetapi saat dia memiliki pemikiran ini, dia menemukan bahwa Lin Yun juga melonggarkan cengkeraman pada pedangnya. Hal ini semakin membuatnya bingung, bertanya-tanya apakah Lin Yun telah memperhitungkan dia akan mundur. Ini membuat Ji Ling Feng bergidik dengan rasa dingin yang mengalir di tulang punggungnya. Tapi Lin Yun tidak memberinya waktu untuk berpikir, dan dia dengan cepat mendekat setelah melepaskan pedangnya. Dia menusukkan telapak tangannya seperti pedang ke dada Ji Ling Feng sebelum mengumpulkan 100 ribu rune naga di sebelah kirinya dan menghantamkan telapak tangannya ke dada Ji Ling Feng. Asal mula naga yang melindungi Ji Ling Feng hancur, dan pohon finix di belakangnya hancur. Dia kemudian dikirim terbang di bawah ratapan burung finix. Dalam sekejap mata, Lin Yun melanjutkan, dan muncul di hadapan penguasa gunung musim gugur. Dia mengulurkan tangannya. Pedang pemakaman bunga terhubung dengannya, jadi pedang itu terbang keluar dari tubuh Xiao Wang Qi. Ketika dia mengulurkan tangan, dia meraih pedangnya sekali lagi. Penguasa gunung musim gugur berjuang kembali berdiri, dan dengan cepat berhenti bergerak ketika ujung pedang hanya berjarak satu inci dari dahinya. Kau kalah. Lin Yun menyatakan. Wajah penguasa gunung musim gugur pucat, dan dia merasa tidak berdaya. Lapangan tunderblut menjadi sunyi karena Lin Xiao menang. Di antara tiga teratas di peringkat nadinaga, satu berlutut, satu berbaring di tanah, dan satu lagi tidak bisa bergerak dengan pedang di dahinya. Tepat ketika semua orang bersemangat tak terkendali, Lin Yun tiba-tiba mundur dan mereka menatapnya dengan kaget sebelum angin menerbangkan Xiao Wang Qi dengan lambayan tangannya. Dengan jentikan lembut tangan kirinya, Ji Ling Feng juga terpesona. Kamu. Lin Yun menghindari petir ini, dan petir itu jatuh ke atas panggung, melepaskan daya ledak yang mengerikan yang menciptakan retakan di atas panggung. Ini membuat semua orang menarik nafas dalam-dalam dengan wajah mereka berubah karena ini adalah panggung pertempuran darah guntur. Itu ditempa dengan logam petir dan diperkuat lebih lanjut dengan darah suci. Bahkan seorang ahli alam dekrit samsara tidak akan bisa menghancurkannya. Tapi petir acak dari langit benar-benar menghancurkan penghalang dan menciptakan retakan di panggung. Sebelum semua orang bisa merespon, lebih banyak petir jatuh dari langit, dan retakan di sekitar panggung pertempuran darah guntur menjadi lebih menakutkan. Ketika semua orang mengangkat kepala mereka, mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat berbicara. Mereka langsung menyadari bahwa langit ditutupi dengan awan kesengsaraan, dan mereka belum pernah melihat awan kesengsaraan yang begitu menakutkan menyelimuti seluruh pulau guntur sebelumnya. Ini sama sekali bukan kesengsaraan di tingkat alam nadinaga. Ini adalah alasan mengapa semua orang tidak bisa berkata-kata. Ketika mereka sadar, mereka menemukan bahwa Lin Yun sudah tahu kesengsaraannya akan turun, dan inilah alasan mengapa dia mengirim Ji Ling Feng, Xiao Wan Qi, dan penguasa gunung musim gugur turun dari panggung. Ini agar mereka tidak terjebak dalam kesengsaraan. Jika tidak, mereka akan mati. Tiba-tiba, petir yang berukuran hampir 100 meter jatuh dari langit. Hal ini mengejutkan semua orang, dan banyak orang memuntahkan darah. Semua orang dialun-nalun terpengaruh, dan beberapa orang jenius yang lebih lemah jatuh berlutut, gemetar ketakutan. Di bawah tekanan yang sangat besar, mereka bahkan tidak bisa mengedarkan asal naga mereka dengan baik. Petir menelan seluruh panggung dengan serangkaian ledakan yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Semua orang berjuang untuk berdiri diam, dan mereka dengan cepat melarikan diri menggunakan tangan dan kaki mereka. Ini karena kesengsaraan itu terlalu menakutkan, dan jauh melampaui imajinasi mereka. Belum lagi ini hanyalah awal dari kesengsaraan. Ketika sisa-sisa kekuatan kesengsaraan menyebar, mereka yang berhasil bangkit kembali terhempas ke tanah. Panggung pertempuran darah guntur langsung berubah menjadi reruntuhan, dengan reruntuhan besar yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Ketika mereka mengangkat kepala mereka, ada batu-batu beterbangan di langit. Setelah gelombang kejut meredah, Ji Ling Feng adalah orang pertama yang sadar. Dengan cemas dia berteriak, Lin Xiao! Lin Xiao! Di mana Lin Xiao? Wajah Xiao Wan Ki dan penguasa gunung musim gugur juga berubah. Hati mereka dipenuhi dengan rasa bersalah. Setelah sampai sejauh ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Lin Yun sudah tahu kesengsaraannya akan turun, dan inilah alasan mengapa dia tidak ingin melawan mereka. Ketika kesengsaraan benar-benar datang, hal pertama yang dilakukan Lin Yun adalah mengusir mereka, tidak ingin mereka terjebak dalam kesengsaraannya. Tapi mereka bertiga berpikiran sempit dan hanya memiliki peringkat pertama di peringkat nadi naga di mata mereka. Aku orang berdosa. Bibir penguasa gunung musim gugur bergetar, dengan pupil matanya dipenuhi rasa sakit dan rasa bersalah. Cepat, lihat langit. Setelah gelombang kejut meredah, semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat sosok berjubah putih berdiri di atas bebatuan tunder metal yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Pakaiannya compang kemping, tapi dia berdiri tegak seperti pedang dengan pedang di tangannya, melihat ke arah awan petir. Itu Lin Xiao. Dia di atas sana. Dia belum mati. Keributan terjadi, dan mata semua orang menjadi berair karena terkejut. Sesekali, kilat akan menyambar di langit, dan semua orang dapat dengan jelas melihat Lin Yun terpantul di bawah kilat. Dia tampak seperti sedang bertarung dengan surga sekarang. Momen ini membeku untuk selamanya, dan Lin Yun mengangkat kepalanya sambil menghunus pedangnya. Tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya. Tiga pendekar pedang di samping Yuewei tercengang ketika mereka melihat Lin Yun. Melihat pemandangan itu, mereka merasa bahwa mereka hanya bisa mengagumi orang ini selama sisa hidup mereka, dan hanya dua kata yang muncul di benak mereka saat ini, pedang dewa. Jika ada dewa pedang di dunia, tidak diragukan lagi bahwa Lin Yun adalah dewa pedang. Saat kesengsaraan berlanjut, Lin Yun akhirnya bergerak dari reruntuhan besar. Sinar pedangnya bersinar seperti matahari yang menyilaukan, menerangi langit seolah-olah itu adalah siang hari. Petir akan terpotong oleh pedangnya atau jatuh menimpanya, menutupi dia dengan darahnya sendiri. Dia berjemur dalam kesengsaraannya sendiri dan menghadapinya dengan pedangnya. Teknik pedang, fisik, dan asal-usul naganya mengalami transformasi. Beginilah cara kesengsaraan bekerja. Itu berbahaya, tapi itu juga merupakan kesempatan baginya. Dia akan mengalami transformasi jika dia bisa bertahan, dan dia akan mati jika dia tidak bisa. Jika dia tidak bisa, dia akan kehilangan nyawanya di sini. Dao memang kejam, tapi ia juga akan meninggalkan secercah kehidupan. Semua orang menyaksikan pedang Lin Yun mulai melambat, membentuk perbedaan yang drastis dengan petir yang turun. Semakin cepat petir jatuh, semakin lambat pedangnya. Teknik pedang yang dia gunakan aneh, seolah-olah mengandung dao tertinggi, tampaknya sangat dalam. Ada arus udara tak terlihat di sekitar pedang pemakaman bunga. Arus udara itu lemah dan hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Tapi Lin Yun bisa dengan jelas melihatnya dengan pedang jantungnya. Itu adalah irama pedang kunang-kunang ilahi, dan sinar pedang yang menyilaukan yang dia lepaskan perlahan-lahan menjadi redup. Saat petir yang lebih menakutkan turun dari langit, dia merasakan sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Tapi dia melawan dengan fisik Dewa Naga Biru dan tidak berhenti mengayunkan pedangnya. Ini aneh dan tidak bisa dimengerti oleh semua orang karena teknik pedang Lin Yun sepertinya tidak berguna untuk melawan kesengsaraan, dan itu tidak membantu sama sekali. Pada saat yang sama, semua cahaya dan niat pedang dibubarkan, dan semua orang tidak dapat menemukannya. Beberapa waktu kemudian, sinar pedang yang dilepaskan oleh Lin Yun menghilang, dan langit menjadi gelap. Hanya petir yang masih berkedip-kedip ganas di langit. Namun pada kenyataannya, niat pedang Lin Yun tidak menjadi lemah sama sekali, dan niat pedang yang terkandung dalam lautan pedangnya sangat mengerikan. Sebelum dia menyadarinya, tiga perempat dari niat pedang Lin Yun telah habis. Langit menjadi lebih gelap, dan semua orang terkejut menemukan bahwa petir pun telah kehilangan cahayanya. Sepertinya Lin Yun adalah satu-satunya orang yang tersisa di seluruh dunia ini. Kekuatan kesengsaraan itu tumbuh semakin menakutkan, dan itu sangat kuat sehingga membuat jiwa mereka bergetar. Sudah tidak ada orang yang tersisa di lapangan darah petir, dan kekuatan yang terkumpul di awan petir telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Pada saat berikutnya, pusaran petir muncul, dan kilat yang menyilaukan membuat mata mereka membelala karena terkejut. Saat kilat mengalir dalam pusaran, kilat mengalir seperti magma. Tak lama kemudian, sambaran petir yang menakutkan turun dari langit ke arah Lin Yun, tetapi Lin Yun bergerak pada saat yang sama. Kunang-kunang kecil tiba-tiba mekar tanpa peringatan dalam kegelapan. Detik berikutnya, niat pedang Lin Yun yang perlahan-lahan menghilang tiba-tiba meledak, dan sinar pedang yang dilepaskan pada pedangnya meledak seperti matahari yang cerah. Lin Yun tampak kecil dibandingkan dengan pusaran itu, tapi pedang ini meledak dengan aura pedang yang deras. Ruang bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya, seolah-olah ada sesuatu yang runtuh. Pedang Lin Yun terus menebas, menyebarkan kesengsaraan sebelum dia menyerbu ke dalam pusaran petir. Bahkan cahaya kunang-kunang bisa bersaing dengan matahari dan bulan. Para penonton di sekitarnya berseru, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut mereka karena terkejut. Sesaat kemudian, sebuah ledakan bergema dan awan petir meledak. Saat kegelapan mulai surut, tampak sesosok tubuh melayang di udara. Pakaiannya compang kemping, tetapi dia tampak tidak ternoda. Ketika dia berbalik, beberapa helai rambut menyapu wajahnya dan sebuah senyuman gagah muncul. N. Bab 1797 Peringkat Pertama Dalam Peringkat Nadi Naga Lin Yun tidak terburu-buru untuk turun tapi malah mendarat di Peringkat Nadi Naga. Seluruh Tunder Blood Square hancur berantakan, dan tidak ada tempat baginya untuk duduk untuk memulihkan diri dan menstabilkan kultivasinya. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Yun duduk di Peringkat Nadi Naga sebelum menutup matanya. Bahaya sebelumnya telah jauh melampaui imajinasi semua orang. Di mata orang lain, dia menyerbu ke dalam awan petir dan berhasil kembali hidup-hidup, tapi mereka tidak tahu itu satu-satunya cara. Jika pedang kunang-kunang ilahi tidak bisa menghancurkan kesengsaraan, ada kemungkinan dia akan kehilangan nyawanya. Bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin akan lumpuh. Jadi dia tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawanya. Dia memiliki banyak raguan sebelumnya karena dia takut dia akan menderita cedera permanen karena hal itu. Namun setelah ia berhasil melewati kesengsaraannya, ia tiba-tiba menyadari bahwa hal itu tidak seseram yang ia bayangkan. Pada saat yang sama, kondisi mentalnya juga menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dia benar-benar berhasil. Tidak bisa dipercaya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Saya pikir dia akan mati setelah menyerang ke dalam pusaran. Dia benar-benar jenius dari garis keturunan Naga Biru. Ada rumor rekor Naga Biru akan muncul dan zaman keemasan akan datang lagi. Di masa depan, lebih banyak jenius dari klan tersembunyi juga akan mulai bermunculan. Dibandingkan dengan dia, para jenius lain di peringkat Naga Pulsa jauh lebih rendah. Kecuali Jian Jing Tian masih di dalamnya, peringkat Naga-Naga Kehancuran Timur tidak ada apa-apanya bagi Lin Xiao. Yang terpenting, dia juga juara Nirvana Banquet. Sebuah diskusi pecah di antara kerumunan, dan mata mereka dipenuhi dengan kekaguman saat mereka melihat Lin Yun duduk di peringkat Nadi Naga. Rombongan sekte pedang juga terkejut, dan mereka segera merasakan tekanan yang besar. Bagaimanapun, mereka adalah pendekar pedang, dan mereka pucat dibandingkan dengan Lin Xiao. Kami benar-benar membuat keputusan yang tepat untuk datang. Kita tidak akan tahu seberapa besar dunia ini jika kita tidak keluar. Ji Suk Suan menghela nafas, dan semua orang menganggupkan kepala tanda setuju. Jika Lin Xiao tidak muncul, mereka tidak akan terlalu kecewa karena mereka masih muda, dan mereka punya cukup waktu untuk mengejar ketiga pendekar pedang itu. Tapi Lin Xiao adalah juara Nirvana Banquet, dan ini membuatnya tampak jauh di luar jangkauan mereka. Di sisi lain, mata Zhao Yan berkedip-kedip cerah. Kemunculan Lin Xiao membuktikan kekuatan seorang pendekar pedang. Dia juga menunjukkan jalan bagi mereka, jadi mereka hanya perlu terus berjalan ke depan. Ji Ling Feng, Xiao Wan Qi, dan penguasa gunung musim gugur semuanya menghela nafas lega saat melihat Lin Yun baik-baik saja. Jika Lin Yun meninggal dalam kesengsaraan, mereka akan bertanggung jawab untuk itu. Mereka jujur, belum lagi Lin Yun mengusir dua jenderal dewa dari sekte bulan darah. Jadi mereka akan merasa bersalah jika sesuatu terjadi padanya. Mungkin sudah waktunya untuk membuat terobosan ke alam dektrit samsara. Ji Ling Feng menghela nafas. Xiao Wan Qi dan penguasa gunung musim gugur tertegun sejenak setelah mendengar itu sebelum mereka tersenyum kecut. Mereka akhirnya menunggu Jian Jing Tian meninggalkan peringkat Nadi Naga, tetapi mereka tidak pernah menyangka Lin Xiao muncul entah dari mana. Menjadi yang pertama di peringkat denyut Nadi Naga sekarang menjadi impian mereka. Tubuh suci tubuh Naga biru dan niat pedang kubah surgawi. Heh, jangan bilang kalau Lin Xiao adalah bunga pemakaman Lin Yun. Nada ceria tiba-tiba bergema, dan ini langsung membuat wajah mereka yang berada di sepuluh besar berubah. Ketika mereka melihat sekeliling, orang yang berbicara adalah penguasa tepi angin, Liu Cheng Feng. Apa maksudmu? Apakah kamu sudah gila setelah ditampar dua kali? Jangan sebutkan jika Lin Xiao adalah Lin Yun. Bahkan jika dia benar-benar Lin Yun, apa hubungannya denganmu? Ji Ling Feng berkata dengan alis berkerut. Xiao Wan Qi mengangkat kepalanya untuk melihat penguasa tepi angin, dan berkata, jangan omong kosong. Pemakaman bunga memiliki harta karun tertinggi, dan keberadaannya tabu. Apa yang kamu coba lakukan dengan memfitnah Lin Xiao sebagai Lin Yun tanpa bukti? Semua orang memandang Win Edge Lord dengan sedikit jijik dalam tatapan mereka karena orang ini terlalu berpikiran sempit. Terlepas dari apakah Lin Xiao benar-benar Lin Yun, hanya dengan menyebarkan rumor ini saja sudah cukup bagi Lin Xiao untuk menjadi target banyak orang. Ada beberapa kesamaan di antara mereka, tapi ada lebih banyak perbedaan. Tidak mungkin pemakaman bunga bisa menjadi juara perjamuan Nirwana dalam satu hari dan menyamar di bawah cermin asal surgawi. Penguasa gunung musim gugur berkata, Cermin asal mula surgawi bisa melihat semua penyamaran dan ilusi di dunia. Bahkan orang suci pun tidak akan bisa bersembunyi darinya. Penguasa tepi angin tersenyum, aku hanya membicarakannya dengan santai, jadi tidak perlu semua orang menjadi begitu emosional. Cermin asal surgawi bisa melihat melalui penyamaran dan ilusi, tapi siapa yang tahu jika ada yang memanipulasi hasilnya berdasarkan hubungannya dengan peri mendalam. Kita tunggu dan lihat saja nanti. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari peringkat Nadinaga, dan itu lebih adil daripada cermin asal surgawi. Kita akan segera tahu apakah dia adalah bunga pemakaman. Kata-katanya membuat semua orang terdiam. Meskipun mengetahui bahwa Win Agelord sedang berusaha menjadikan Lin Yun sebagai target untuk semua orang, apa yang dia katakan juga masuk akal. Tapi itu tidak mungkin setelah merenungkannya. Pertama, Lin Xiao tidak akan begitu terkenal jika dia adalah pemakaman bunga, dan itu juga tidak akan menjelaskan pencapaiannya dalam musik Dao. Yang terpenting, teknik pedangnya berbeda dari pemakaman bunga. Tidak ada yang mau percaya bahwa pemakaman bunga bisa begitu kuat tanpa teknik pedang dan teknik rahasianya yang biasa. Pada kenyataannya, Win Agelord juga tidak mempercayainya, tapi itu tidak mengganggunya untuk mencoba menjadikan Lin Xiao sebagai target. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Lin Xiao, itu sudah cukup untuk membuatnya jijik. Tetapi jika orang itu benar-benar Lin Yun, itu akan membuatnya menjadi target publik. Bagaimanapun, ada banyak orang suci di Laut Suci Domain Surgawi di antara kekuatan yang rumit. Siapa yang tidak akan tergoda oleh kain suci langit? Saat itu, sebuah cahaya bersinar di peringkat Nadi Naga. Itu adalah Lin Yun, yang telah selesai mencerna hasil panennya. Ketika aura agung menyapu, delapan pulsa naga muncul di belakangnya, memancarkan tekanan yang menakutkan. Jika pulsa naga Lin Yun mendekati 10 ribu kaki sebelumnya, mereka telah melewati batas 10 ribu kaki sekarang. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Jika dia tidak meninggalkan peringkat Nadi Naga, semua jenius alam Nadi Naga akan ditekan olehnya di kehancuran timur. Ji Ling Feng berkata dengan lembut. Belum lagi Lin Yun hanya berada di denyut Nadi ke-8. Bagaimana jika dia mencapai denyut Nadi ke-9? Seberapa menakutkannya pulsa naganya? Mereka tidak bisa membayangkannya sama sekali. Tatapan Win Edge Lord berkedip-kedip, dan dia tidak sabar untuk melihat nama apa yang akan muncul di peringkat pulsa naga nanti. Ketika Lin Yun membuka matanya, dia terkejut menemukan bahwa dia ditarik ke dalam ilusi. Ketika dia melihat sekeliling, ilusi itu tampak familiar, dan ada banyak nama di atasnya. Jadi, itu kamu. Sebuah suara bergema tepat ketika Lin Yun melihat sekeliling. Ketika seekor naga biru muncul, Lin Yun bertanya dengan kaget, Senior, siapa kamu? Aku adalah roh naga. Naga biru berkata, Saat kamu mencoba peringkat inti elisium, kloneku pernah melihatmu sebelumnya. Kau adalah bunga pemakaman Lin Yun, bukan Lin Xiao. Lin Yun terkejut karena transformasi kura-kura ilahi miliknya sia-sia di depan roh naga. Kamu tidak perlu terkejut. Apa kau lupa kalau kau meninggalkan tetesan darah di peringkat inti elisium? Naga biru menjelaskan. Ketika melihat ekspresi Lin Yun, dia bertanya, Kamu tidak ingin mengungkapkan identitasmu? Ya, Lin Yun menganggupkan kepalanya setelah ragu-ragu sejenak. Senior, bisakah Anda membantu saya menyembunyikan identitas saya? Setelah dia selesai bertanya, jantungnya mulai berdegup kencang. Ini adalah permintaan yang berani karena roh naga adalah roh artefak, dan tidak punya alasan untuk membantunya. Mungkin karena dia memiliki fisik suci naga biru, Lin Yun merasakan keintiman saat dia melihat naga biru, dan dia sudah merasakannya saat dia mencoba peringkat inti elisium. Aku bisa. Naga biru berkata tanpa ragu-ragu, menyetujui permintaan Lin Yun. Lin Yun terkejut dengan jawabannya, karena dia tidak bisa mempercayainya. Peringkat nadi naga dan peringkat raja berada di bawah yurisdiksi catatan naga biru. Catatan naga biru adalah harta tertinggi gerbang naga. Selama kau memiliki kain suci langit, aku tidak bisa menolak tawaranmu. Naga biru menjelaskan. Lin Yun terkejut dalam hati, dan dia menyadari asal usul kain suci firmamen lebih misterius dari yang dia duga. Tapi rahasiamu sebagai pemakaman bunga cepat atau lambat akan ketahuan. Saat catatan naga biru muncul, semua ahli alam dektrit samsara dari empat peringkat raja akan berkumpul di catatan naga biru, dan sembilan juara jalan surgawi juga akan muncul. Naga biru berkata, kesulitan yang menunggumu lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan, dan kamu tidak bisa selalu melarikan diri. Lin Yun menganggupkan kepalanya karena dia tidak berencana untuk bersembunyi selamanya. Sebelum catatan naga biru muncul, dia membutuhkan kekuatan yang cukup yang jauh lebih kuat dari dia sekarang. Tiba-tiba, Lin Yun terkejut dan bertanya, bukankah alam kunlun memiliki lima peringkat nadi naga? Jika itu masalahnya, seharusnya juga ada lima peringkat raja. Tapi mengapa Anda mengatakan hanya para jenius di empat peringkat raja yang akan berkumpul di rekor naga biru? Itu karena kekaisaran naga suci telah menempa artefak ilahi mereka sendiri. Peringkat nada naga kekaisaran naga ilahi berbeda dari kehancuran timur, gurun barat, perbatasan selatan, dan punggungan utara. Kamu akan mengetahuinya di masa depan, tapi tidak perlu terlalu memikirkannya sekarang. Naga biru berkata, Terima kasih, senior. Lin Yun menangkupkan kedua tangannya dan tidak lagi bertanya tentang hal itu. Ketika Lin Yun membuka kembali matanya, ada banyak orang yang berdiri di reruntuhan di bawah, melihat peringkat denyut nadi naga. Tiba-tiba, sebuah seruan bergema karena nama-nama di peringkat nadi naga mulai berubah. Peringkat pulsa naga berubah. Ini akan diurutkan ulang. Haha, peringkat saya lebih tinggi kali ini. Kelompok teh marsial dao ini tidak sia-sia. Lihatlah sepuluh besar. Sepuluh besar. Emosi semua orang menjadi bersemangat. Bahkan Jiling Feng dan yang lainnya mengalihkan perhatian mereka, terutama penguasa tepi angin. Mereka dengan cepat membaca sekilas nama-nama itu dan melihat lima kata di bagian paling atas, juara perjamuan Nirwana, Lin Xiao. Hal ini membuat semua orang merasa lega karena mereka sangat takut dengan apa yang dikatakan Win Agelord sebelumnya. Mereka tentu saja berharap Lin Xiao bukan Lin Yun. Pertama, itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Kedua, mereka memiliki kesan yang cukup baik tentang Lin Xiao. Di sisi lain, Win Agelord tampak kecewa. Kamu sepertinya sangat kecewa. Sebuah suara bergema dan semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat Lin Yun turun ke tanah. Ketika Win Agelord melihat Lin Yun, dia takut akan hati nuraninya yang bersalah. Dia bilang kau adalah bunga pemakaman Lin Yun sebelumnya. Jiling Feng melirik penguasa tepi angin dengan jijik. N. Bab 1798 Malam Yang Indah Jiling Feng segera mengadukan penguasa tepi angin, dan semua orang di sepuluh besar segera memasang ekspresi ceria. Mereka tidak sabar untuk melihat bagaimana Win Agelord akan berakhir. Bagaimanapun, Win Agelord cukup percaya diri sebelumnya. Tapi sekarang, peringkat Nadi Naga mengungkapkan bahwa Lin Xiao adalah Lin Xiao, bukan pemakaman bunga Lin Yun. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa pemakaman bunga tidak akan muncul di depan umum dengan cara yang begitu terkenal. Ada banyak rumor tentang dia, ada yang mengatakan dia sudah meninggal, ada yang mengaku pernah melihatnya, dan ada juga yang mengatakan dia lumpuh. Kemudian lagi, ada kemungkinan besar bahwa dia disembunyikan di Sky Solute City. Jika ada orang di alam Kunlun yang bisa melindunginya, itu adalah Kaisar Pedang Yu King Feng. Ini karena tidak ada yang berani mengejar Kaisar Pedang. Lin Yun mengangkat alisnya dan menatap penguasa tepi angin. Orang ini mulai gelisah. Bahkan jika itu omong kosong, itu mungkin masih memberinya masalah. Win Agelord terkejut pada awalnya ketika Lin Yun melihatnya, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Dia menangkupkan kedua tangannya sambil tersenyum, Selamat, Saudara Lin, telah menjadi yang pertama dalam peringkat denyut Nadi Naga. Aku baru saja terpeleset lidah, dan kuharap Saudara Lin tidak keberatan. Sulit bagi orang lain untuk tidak menghubungkan Saudara Lin dengan pemakaman bunga, dan saya yakin Anda bisa mengerti saya. Penguasa tepi angin berpikiran sempit, tapi dia tidak bodoh. Jadi dia dengan cepat tersenyum setelah menenangkan diri. Tapi dia menjijikkan, membuat Xiao Wan Qi dan Ji Ling Feng dengan ringan mengerutkan alis mereka dengan rasa jijik memenuhi pupil mereka. Orang seperti ini sulit untuk dihadapi karena dia tidak tahu malu. Tidak apa-apa. Lin Yun tersenyum. Menghela nafas lega, penguasa tepi angin tersenyum, Aku tahu kakak Lin tidak akan menahannya untuk melawanku, Belum lagi peringkat Nadi Naga sudah membuktikan bahwa kau bukan bunga pemakaman. Tapi aku tahu. Kata Lin Yun, menatap Win Agelord. Senyuman Win Agelord membeku, Dengan Ji Ling Feng dan Xiao Yuan Qi tertegun sejenak sebelum tidak bisa berhenti tersenyum. Lin Yun tidak setuju dengan apa yang dikatakan Win Agelord, Dan menamparkan wajahnya terlalu cepat untuk dilihat. Penguasa tepi angin mungkin tercengang. Saat Win Agelord memuntahkan seteguk darah, Dia memegangi dadanya dan berlutut dengan satu lutut sebelum dia dikirim terbang menjauh. Raja Embun Beku Biru dan Raja Salju dengan cepat datang untuk membantu Raja tepi angin berdiri. Ketika dia melihat Lin Yun, Pupil matanya dipenuhi dengan ketakutan dan semuanya terjadi terlalu cepat. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Lin Yun bergerak. Ketika mereka merasakan gejolak asal naga, Win Agelord terlempar jauh. Lin Yun sekarang memiliki sikap seorang Grandmaster. Lin Xiao telah mengalami transformasi. Rasanya tak terduga dan agak mirip dengan Jian Jing Tian. Tapi perbedaannya terlalu jelas. Nadi naga Jian Jing Tian hampir mencapai 100 ribu kaki, Dan dia telah memelihara nadi naganya selama 18 tahun. Apa sebenarnya yang dia alami? Wajah Ji Ling Feng, Xiao Wan Qi, dan penguasa gunung musim gugur berubah. Mereka semua merasakan tekanan yang besar saat ini, Karena Lin Yun telah menjadi lebih kuat. Jika mereka bertarung dengan Lin Yun lagi, Dia mungkin akan lebih mudah mengalahkan mereka. Aku mungkin akan menertawakannya jika itu datang dari orang lain. Tapi itu adalah cerita yang sama sekali baru jika datang darimu. Lin Yun dengan dingin menatap penguasa tepi angin. Ini membuat Win Agelord merasa ngeri, takut, dan sedih. Tidak peduli bagaimana dia memeras pikirannya, Dia tidak pernah bisa menyangka bahwa Lin Xiao yang tidak bisa dia ganggu Untuk mengedipkan mata akan menjadi begitu kuat. Dia dipenuhi dengan kebencian, Dengan marah mengepalkan tangan kanannya. Tapi dia bahkan tidak berani menatap Lin Yun. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berharap untuk membalas dendam Di masa depan setelah mencapai alam dekrit samsara. Penguasa Gunung Musim gugur dengan cepat melangkah maju Untuk menenangkan masalah ini, Saudara Lin, izinkan saya meminta maaf atas nama penguasa tepi angin. Tidak peduli apapun, Kelompok teh Marsial Dao ini telah berakhir dengan sempurna, Dan saya berhutang budi padamu. Jika Lin Yun tidak menonjol sebelumnya, Dia harus bertanggung jawab sebagai tuan rumah. Meskipun dia tidak berhasil mendapatkan peringkat pertama di peringkat nadinaga, Pengaruh kelompok teh Dao bela diri akan menyebar seiring dengan ketenaran Lin Xiao. Penguasa Gunung Musim gugur secara alami ingin melihat pengaruh kelompok teh Marsial Dao meningkat. Kamu terlalu sopan. Lin Yun mengangguk. Saya sedikit impulsif sebelumnya, Dan saya minta maaf untuk itu. Aku tidak tahu kalau Saudara Lin akan menghadapi kesengsaraanmu kapan saja. Penguasa Gunung Musim gugur menjelaskan. Tapi Lin Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu tidak melakukan kesalahan, Dan apa yang kamu katakan itu benar. Aku tidak bisa pergi karena angin belum berhenti. Penguasa Gunung Musim gugur tertegun sejenak mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, Dan dia tersenyum, Jika memungkinkan, Saya harap Saudara Lin bisa menjadi tuan rumah kelompok teh Dao bela diri berikutnya. Itu ide yang bagus. Pada saat itu, Gunung Phoenix ilahi saya pasti akan hadir. Kata Ji Ling Feng. Xiao Yun Qi juga tersenyum, Dan berkata, Jika Saudara Lin bersedia menjadi tuan rumah, Sekte Dao Surgawi juga akan berpartisipasi. Tanah suci lainnya ikut bergema karena mereka tahu ketenaran Lin Yun akan menyebar ke seluruh kehancuran timur. Dibandingkan dengan gelarnya sebagai juara Nirvana Ban Kuet, Menjadi yang pertama dalam peringkat Nadi Naga memiliki pengaruh yang lebih tinggi. Tapi karena kedua gelar itu tumpang tindi pada satu orang, tidak ada bedanya dengan menjadi seorang legenda. Lin Yun tersenyum saat mendengar itu. Orang-orang ini mungkin tidak akan mengatakannya seperti itu jika mereka tahu identitas aslinya. Dia ingin menolak, tapi dia segera berpikir bahwa dia bisa membiarkan Sekte Pedang memegang ini jika ada kesempatan di masa depan. Itu bisa meningkatkan pengaruh Sekte Pedang, dan murid-murid Sekte Pedang akan menerima banyak manfaat. Jadi, dia menjawab, saya tidak keberatan, jika itu memungkinkan. Itu janji, kalau begitu. Saudara Lin, kau bisa datang dan mencari ku kapan saja jika kau tertarik. Aku akan pergi sekarang. Penguasa Gunung Musim gugur menangkupkan kedua tangannya dan mengangguk. Setelah semua orang pergi, Ji Ling Feng tersenyum, orang itu benar-benar tahu cara membuat piring emas sendiri. Jika saudara Lin ingin menjadi tuan rumah kelompok teh Marsial Dao pada saat itu, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengucapkan kata itu. Kata-katanya sombong, tapi itu juga benar. Karena dia, pengaruh Marsial Dao Tiparti akan meluas, dan pengaruh Lin Yun saat ini sama sekali tidak kalah dengan empat tuan muda yang digabungkan, terutama di antara para pendekar pedang. Selama Lin Yun memberi kabar, banyak pendekar pedang akan muncul. Tapi Lin Yun hanya tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya sebelum pergi. Orang-orang itu mungkin ganas di atas panggung, tapi mereka tahu betul bahwa Marsial Dao Tiparti hanyalah sebuah latih tanding dan bukan pertarungan dengan nyawa sebagai taruhannya. Jadi mereka tidak akan menyimpan dendam, bahkan jika mereka kalah. Bahkan jika mereka bertarung dengan ganas di atas panggung, mereka akan menertawakannya di bawah panggung. Ketika Lin Yun selesai mengobrol dengan ketiga pendekar pedang itu, dia pergi dengan Yue Weiwei. Sebelum pergi, dia melirik lagi ke kelompok sekte pedang dari jauh. Siapapun bisa meramalkan bahwa tidak lama lagi, nama Lin Xiao akan menyebar ke seluruh kehancuran timur seperti api. Kakak Lin, kamu sekarang berada di urutan pertama dalam peringkat Nadi Naga, belum lagi kamu juga berada di urutan pertama dalam perjamuan Nirwana. Bagaimana perasaanmu? Yue Weiwei bertanya sambil tersenyum. Yue Weiwei senang melihat Lin Yun menjadi yang pertama di peringkat Nadi Naga dan bahkan dengan lancar melewati kesengsaraannya. Itu hanya sebuah nama, dan keberuntungan tidak terlihat. Tapi aku mendapatkan banyak hal dari pertarungan ini. Jika saya tidak bertarung dan tidak merasakan tekanan dari Ji Ling Feng, Xiao Wan Qi, dan Tuan Gunung Musim Gugur, saya mungkin tidak akan bisa melewati kesengsaraan saya dengan lancar. Lin Yun menjawab. Pertarungan dengan ketiganya membuat Lin Yun merasakan tekanan yang besar, dan ini juga memberinya gambaran kasar tentang kekuatannya saat ini. Sebelumnya, dia hanya tahu bahwa dia kuat dan tidak memiliki ukurannya. Seringkali, dia membutuhkan pengukur kekuatannya, dan itu lebih penting daripada mengalahkan banyak orang sekaligus. Tiga hari kemudian, ketika pemandangan malam turun, Lin Yun dan Yue Weiwei berdiri di atas batu di laut. Mereka berdua tahu bahwa akan tiba waktunya bagi mereka untuk berpisah ketika mereka kembali ke kota domain surgawi. Mereka tidak tahu kapan mereka bisa bertemu lagi setelah perpisahan ini. Jadi mereka meluangkan waktu dalam perjalanan pulang. Lin Yun harus pergi ke laut hampa kura-kura hitam, dan dia harus menemukan cara untuk bertemu dengan rombongan sekte pedang sebelum itu. Dia tidak bisa mengganggu mereka, tapi dia harus menemui Xiao Yan. Xiao Yan relatif tertutup dan pandai menyimpan rahasia, jadi dia tidak semenarik orang seperti Ye Ziling. Dia harus memberikan lima bentuk pedang yang tersisa dari pedang sembilan pedang riang kepadanya. Jika memungkinkan, dia juga ingin menanyakan tentang tuan dan ketua sekte. Setelah itu, sudah waktunya baginya untuk pergi ke sekte Dao Surgawi. Kakak laki-lakinya yang lebih tua ada di sana dan seorang pendekar pedang. Bagaimanapun, dia masih membutuhkan seseorang untuk membimbingnya dalam pedang Dao. Tanpa sein pedang bercahaya, dia harus tinggal di sekte Dao Surgawi untuk waktu yang lama, dan ini berarti tidak dapat dihindari baginya untuk berpisah dengan Yue Weiwei. Saat ombak menghantam batu di bawah sinar bulan, Lin Yun dan Yue Weiwei saling berpelukan. Ini adalah pemandangan yang indah, dan mereka berdua saling berbisik dan tidak bisa mempertahankan ketenangan mereka. Ketika malam tiba, Lin Yun mengeluarkan badai petir zider sementara Yue Weiwei menerima suling bambu giyok ungu ilahi. Mereka berdua mulai memainkan lagu Korting Phoenix di atas laut. Yue Weiwei meniup seruling bambu giyok ungu ilahi dan menatap Lin Yun di bawah sinar rembulan dengan kelembutan di bola matanya. Alangkah baiknya jika waktu bisa berhenti sekarang sehingga dia bisa bersama dengan kakak Lin, dengan penuh perhatian tetap bersama. Setelah dia selesai dengan lagunya, Yue Weiwei menurunkan serulingnya dan tersenyum, kakak Lin, apakah aku cantik? Kamu cantik, kata Lin Yun sambil mengangkat kepalanya. Kalau begitu, kamu tidak boleh melihat wanita lain di masa depan. Yue Weiwei menyipitkan matanya, dan matanya melengkung menjadi dua bulan sabit. Ini, Lin Yun langsung ditempatkan dalam posisi yang sulit. Hef, dan kamu masih bilang aku cantik. Kamu pasti berbohong. Yue Weiwei mengejar. Ih, Lin Yun dengan cepat mencoba menjelaskan. Dia bahkan tidak bingung saat menghadapi Jiling Feng, Xiao Wan Qi, dan penguasa gunung musim gugur. Tapi menghadapi Yue Weiwei, dia ditempatkan di tempat yang sulit. Ketika Yue Weiwei melihat ini, dia tertawa dan bersandar di dada Lin Yun. Dia berkata, he he, aku hanya bercanda. Kakak Lin, kamu hanya perlu menganggupkan kepala di saat-saat seperti ini, dan aku akan senang, meskipun itu bohong. Yue Weiwei memiliki tubuh yang lembut saat dia berbaring di dada Lin Yun, dan aromanya secara alami melekat padanya. Ini adalah perasaan yang aneh, dan itu membuatnya ingin memeluknya. Dia akan merasakan kepuasan yang luar biasa hanya dengan memeluknya. Rasanya seakan-akan mereka telah menyatu, dan segalanya terasa menyenangkan. Menunduk untuk melihat Yue Weiwei, Lin Yun terpesona olehnya sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Wajah Yue Weiwei memerah, dan dia memejamkan mata. Saat Lin Yun mencium Yue Weiwei, mereka berdua saling berpelukan di bawah sinar bulan. Ada api yang berkobar di dalam tubuh mereka, dan mereka berdua ingin melebur satu sama lain saat ini. Pada saat berikutnya, cahaya merah yang tampak seperti nyala api merah menerangi langit malam. Sebuah kereta turun dari langit, ditarik oleh dua binatang yang tampak seperti dua kuda jantan putih berhenti di depan mereka. Ketika bibir Lin Yun dan Yue Weiwei terbuka, mereka bingung ketika melihat kereta itu. Ini adalah kereta Phoenix, artefak suci kemuliaan yang kuno dan berharga. Kereta ini bahkan lebih kuat dari nertermunsein armor milik dua jenderal dewa. Kereta ini diukir dengan rune Phoenix, terlihat begitu mulia dan bergengsi sehingga tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalam kereta. Kereta ini memancarkan cahaya yang samar-samar, menyebabkan riak samar yang menyebar di ruang sekitarnya. Ternyata, ini juga merupakan harta karun spasial, dan ada sebuah dunia di dalamnya. Tapi yang lebih mengejutkan mereka adalah dua binatang putih itu. Mereka adalah binatang suci berdarah murni, dan mereka memiliki kemiripan dengan binatang suci kuno, Bai Ze. Lin Yun dan Yue Weiwei saling bertukar pandang. Mereka berdua bisa menebak siapa yang ada di dalam gerbong. Itu mungkin adalah tokoh penting dari Gunung Phoenix Ilahi. Malam itu indah, dan siapapun tidak akan senang diganggu. Tapi Lin Yun secara kasar bisa menebak identitas orang ini, karena inilah yang mereka nantikan. Jadi mereka tidak berani ceroboh. Aku adalah juara perjamuan Nirwana, ingin tahu senior mana dari Gunung Phoenix Ilahi itu. Lin Yun bertanya dengan kedua tangannya ditangkupkan. N. Bab 1799 bulan yang per. Tidak ada jawaban dari kereta. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung dan bertanya-tanya apakah dia salah menebak bahwa ini adalah orang dari Gunung Phoenix Ilahi. Tuan muda Lin pasti bercanda. Saya bukan senior. Sebuah suara wanita yang tajam datang dari gerbong, melewati tirai. Hanya dari suaranya saja, siapapun bisa menebak bahwa orang ini pasti cantik. Suaranya lembut dan menyegarkan, tetapi ada juga sedikit kesan kebangsawanan dan kesombongan. Lin Yun dan Yueweiwei saling bertukar tatapan sebelum dengan ragu-ragu mereka bertanya, Kamu, Tuan muda Lin tidak perlu peduli siapa aku. Anda dapat menyatakan persyaratan Anda, dan saya dapat menyetujuinya atas nama Gunung Phoenix Ilahi. Cahaya yang dilepaskan oleh kereta berubah seiring dengan suara wanita itu. Aku percaya padamu. Lin Yun segera berkata, melihat ke arah kereta dan tidak lagi mengajukan pertanyaan. Seperti yang diharapkan dari Tuan muda Lin. Suara dari gerbong berisi sedikit penghargaan, dan dia melanjutkan, Saya minta maaf karena mengganggu Anda hari ini, tapi saya tidak punya pilihan. Jadi saya ingin meminta maaf kepada Tuan muda Lin dan Nona Yuewei. Anda ingin kakak Lin memainkan lagu Phoenix Heart untuk Anda? Yueweiwei bertanya, mengedipkan matanya. Gerbong itu terdiam sejenak sebelum wanita itu berkata, Nona Yuebrilian, dan saya malu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memainkan konsep artistik yang sempurna di Gunung Phoenix Ilahi dengan sempurna. Bahkan para senior yang telah memahami lagu Raja Suci tidak dapat dibandingkan dengan penampilan Tuan muda Lin di perjamuan Nirwana. Inilah sebabnya mengapa saya tidak punya pilihan selain datang dan mengganggu kalian berdua. Lin Yun tidak terkejut dengan hal ini karena ini adalah bagian dari rencananya. Dia secara pribadi diajari oleh Lil Purple, dan tidak ada gunanya jika Anda memiliki partiturnya tetapi tidak ada bimbingan Lil Purple. Saya mengerti. Lin Yun berbalik untuk melihat Yueweiwei, yang memberinya senyuman. Dia mengerti maksudnya dan menyerahkan seruling bambu giyok ungu ilahi. Ini membuat Lin Yun tersenyum. Ini adalah hubungan di antara mereka, dan mereka bahkan tidak perlu berbicara. Saya minta maaf jika saya tampil buruk. Lin Yun tidak bersikap rendah hati, tapi itu terutama karena orang itu tetap berada di dalam gerbong, dan dia mengatakan secara tidak langsung bahwa dia akan mulai bermain. Silakan, silakan. Wanita di dalam gerbong berkata. Beberapa saat kemudian, Lin Yun mulai memainkan lagu Hati Phoenix dengan suling bambu ungu ilahi. Dia telah memainkannya dengan suling bambu ungu ilahi untuk waktu yang cukup lama. Setelah berpisah dengan Lil Purple, dia memainkannya hampir setiap hari, dan dia sudah terbiasa dengannya. Dia tenang dan tenang tanpa gangguan, dan melodinya seperti aliran sungai yang mengalir di gunung. Ini dia. Sepertinya tidak ada bedanya. Sebaliknya, bahkan terdengar sedikit lebih buruk jika dibandingkan. Wanita di dalam gerbong mengerutkan alisnya dengan keraguan di pupil matanya. Lagu Hati Phoenix versi Lin Yun tidak memiliki keagungan atau keagungan burung Phoenix. Jika versi yang dimainkan oleh para senior di gunung Phoenix ilahi terdengar seperti burung Phoenix yang mulia, versi Lin Yun biasa saja, tidak ada yang istimewa. Selain bersih, tidak ada yang luar biasa dari versinya. Tepat ketika keraguannya tumbuh, dia terkejut menemukan bahwa aura nirwana yang terkandung dalam api Phoenix di dalam tubuhnya menyala. Aura nirwana kemudian segera menyebar ke seluruh tubuhnya seperti api suci Phoenix. Phoenix Saint Cannon secara tak terkendali mulai beredar di dalam tubuhnya. Ada tanda merah yang bersinar di dahinya, dan dia juga mulai memancarkan cahaya kemasan. Hal ini tentu saja mengejutkannya dengan keheranan yang memenuhi matanya, bagaimana ini mungkin. Tapi dia tidak punya waktu untuk menanyakannya sekarang dan menekan keraguan di dalam hatinya sebelum membenamkan dirinya dalam lagu Hati Phoenix. Dia datang karena dia mengalami hambatan di Phoenix Saint Cannon. Jika dia bisa melewati cobaan ini, dia akan bisa menggenggam api suci Phoenix, menjadi yang termuda yang menggenggamnya dalam sejarah gunung Phoenix ilahi. Saat melodi Lin Yun menembus tirai dan memasuki gerbong, melodi itu memenuhi setiap sudut gerbong ini. Setiap nada dapat membuat hati seseorang menjadi damai, dan tanpa sadar dia tenggelam di dalamnya. Di bawah nutrisi melodi, aura nirwana di dalam tubuhnya menjadi aktif dan bersemangat. Belenggu yang biasanya mengikatnya perlahan-lahan hancur, dan ini menjadi perasaan yang ajaib. Ini adalah reaksi yang disebutkan oleh mereka yang kembali ke gunung Phoenix ilahi dari perjamuan nirwana. Tetapi ketika mereka memainkan lagu ini sesuai dengan partiturnya, tidak ada satupun dari mereka yang dapat mencapai efek yang sama. Oleh karena itu, banyak orang yang merasa bahwa mereka berbohong, tetapi wanita ini mempercayainya sekarang. Apa yang mereka katakan tidak salah, dan bahkan lebih sulit dipercaya daripada yang mereka gambarkan. Juara nirwana banquet benar-benar mengesankan. Di bawah makanan dari lagu hati Phoenix, aura nirwana yang mengalir di seluruh tubuhnya mulai berubah saat gumpalan api keemasan dengan cepat diekstraksi dari dalam istana ungu. Kobaran api itu sangat kuat, memancarkan aura suci. Akibatnya, cahaya keemasan yang dipancarkannya menjadi semakin menyilaukan, menyebabkan kereta itu terlihat seperti matahari yang menyilaukan di atas laut. Ada pun binatang-binatang yang menarik kereta itu memejamkan mata dan beristirahat dengan tenang di permukaan laut. Satu lagu kemudian, Lin Yun menurunkan seruling bambu ungu ilahi, tetapi cahaya yang bersinar dari kereta masih kuat. Beberapa lama kemudian, cahaya itu tiba-tiba menghilang bersamaan dengan teriakan burung Phoenix. Laut akhirnya menjadi tenang, dan binatang buas itu perlahan berdiri, menatap Lin Yun dengan rasa ingin tahu. Melihat binatang buas itu, Yueweiwei mengedipkan matanya dan berkomentar, Hehehe, singa-singa ini sangat mengemaskan. Binatang-binatang suci ini memiliki garis keturunan Baize. Mereka memiliki tubuh singa dengan tanduk di kepala dan jenggot-jenggot. Tapi jenggot itu tidak membuat mereka tampak tua. Sebaliknya, hal itu justru membuat mereka terlihat mengemaskan. Baize adalah binatang dewa kuno, dan binatang suci ini memiliki garis keturunannya. Ini berarti bahwa binatang suci ini mungkin bisa tumbuh menjadi binatang suci di masa depan. Ini secara tidak langsung berarti bahwa orang yang berada di dalam kereta harus memiliki status tinggi di Gunung Phoenix Ilahi. Anda memiliki janji saya atas nama Gunung Phoenix Ilahi. Sebuah suara datang dari kereta. Terima kasih. Murid Lin Yun bersinar dengan seberkas cahaya. Dia merenung sejenak sebelum dia melanjutkan, jika kalian membutuhkan sejumlah warisan Phoenix lainnya, kalian bisa datang dan mencariku kapan saja. Dia mencoba menangkap ikan besar. Dia tahu bahwa mustahil bagi Gunung Phoenix Ilahi untuk berdiri di sisi sekte pedang hanya dengan lagu hati Phoenix saja. Tapi bagaimana jika ada persediaan warisan Phoenix yang tak ada habisnya? Jika mereka bisa mendapatkan keuntungan darinya, mereka perlahan-lahan akan terpikat olehnya. Ada lagi. Wanita misterius itu terkejut mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, dan dia menjawab, Baiklah, Tuan Muda Lin bisa mengunjungi Gunung Phoenix Ilahi kapan saja. Baiklah. Lin Yun mengakui. Kakak Lin, beri aku ciuman. Saat itu, Yueweiwei berbisik. Ini membuat Lin Yun sedikit terkejut, tapi dia masih menundukkan wajahnya dan memberinya ciuman. Dia tidak tahu apakah itu kebetulan, tapi tirai itu terbuka dan memperlihatkan wajah yang lembut. Wanita di dalam gerbong ingin melihat seperti apa penampilan Lin Yun, tetapi dia hanya bisa melihat Lin Yun dan Yueweiwei saling berciuman. Ini membuatnya tertegun sejenak sebelum segumpal kemarahan melintas di pelupuk matanya. Bagaimanapun juga, terlalu berlebihan bagi mereka untuk menjadi begitu mesra di depannya. Namun, ia segera menenangkan diri dan menarik nafas dalam-dalam sebelum menurunkan tirai. Saat kereta melambung ke langit, kereta itu melesat melintasi langit dan dengan cepat menghilang. Beberapa lama kemudian, setelah bibir Lin Yun berpisah dengan Yueweiwei, dia bertanya sambil tersenyum, kamu sengaja melakukan ini? Dia telah melihat wanita itu dengan pedang hati, dan dia tahu dia tidak bahagia. Seolah-olah Yueweiwei telah memprediksi wanita itu akan meliriknya. Apa yang kamu bicarakan? Yueweiwei memasang wajah tidak berbahaya dan dengan polos mengedipkan matanya. Kamu kenal dia? Lin Yun tersenyum, melihat ke arah kereta pergi. Tidak, tapi aku pernah mendengar tentang dia. Dia seharusnya adalah Phoenix Ilahi Maiden dari Gunung Phoenix Ilahi, putri dari Klanji. Dia adalah wanita tercantuk di kehancuran timur, dan salah satu dari tiga wanita yang ingin dinikahi oleh setiap pria di alam Kunlun. Yueweiwei tersenyum. Siapa dua yang lainnya? Lin Yun bertanya sambil tersenyum. Yang satu adalah mutiara dari Klan Mo. Dikatakan semua orang yang melihatnya tidak bisa menahan pesonanya. Selain latar belakang Klan Mo yang misterius, dia adalah wanita paling misterius di alam Kunlun. Yueweiwei kemudian berhenti sejenak sebelum dia tersenyum, untuk yang terakhir, saya tidak akan membicarakannya. Lin Yun tertegun sejenak dan segera tahu siapa yang dia bicarakan. Dia tersenyum, jadi kamu sengaja melakukannya. Tentu saja, aku melakukan ini dengan sengaja. Dia pikir dia pikir dia begitu menyendiri dan bahkan tidak meninggalkan keretanya di depan kakak Lin. Itu bahkan terdengar lebih seperti dia memberi perintah daripada permintaan. Bukankah itu hanya kereta yang rusak? Ketika kakak Lin datang ke rumah saya di masa depan, saya akan membawa kereta naga kekaisaran ayah saya keluar. Yueweiwei mendengus. Dia jelas menerima keuntungan, tapi dia masih tidak berniat meninggalkan kereta. Aku tahu dia tidak akan bisa menahan rasa ingin tahunya untuk melihatmu, jadi aku membiarkannya melihat. Lin Yun merenung sejenak sebelum dia tersenyum, itu memang masuk akal. Dia tidak merasa bahwa Yueweiwei melakukan sesuatu yang salah. Sebaliknya, ini membuat Yueweiwei terlihat lebih mengemaskan. Kakak Lin, siapa yang lebih cantik di antara kita? Yueweiwei tersenyum. Kamu adalah bulan di langit, dan dia adalah burung phoenix di gunung. Jadi meskipun dia cantik, dia masih di bawah bulan. Lin Yun tersenyum. He he, apakah itu benar? Wajah Yueweiwei dipenuhi dengan kegembiraan saat mendengar itu. Tentu saja benar. Lin Yun berkata dengan serius. Mengedipkan matanya, Yueweiweiwei tersenyum, lalu siapa yang lebih cantik? Bulan atau aku? Itu sulit untuk dikatakan. Lin Yun tersenyum masam. Katakan padaku, katakan padaku. Saat mereka berjalan di laut, Yueweiweiwei terus menjabat tangan Lin Yun di bawah sinar bulan. Apakah kamu ingat pertemuan pertama kita di pavilion wewangian surgawi? Lin Yun bertanya. Tentu saja, saya ingat. Kakak perempuan senior meminta agar kau memainkan lagu gaun ni chang untukku. Itu benar. Aku merasa bahwa ini adalah lagu surgawi, dan perlu tarian surgawi untuk mengimbanginya. Tapi saya benar-benar terkejut melihat Anda. Lin Yun berkata, dan dia melanjutkan, saya senang saat itu, tapi saya tidak berani bertemu kembali dengan Anda. Saya tidak pernah menyangka kita akan bertemu lagi dengan cara seperti ini sejak perpisahan kita di jalan surgawi. Aku tidak tahu mana yang lebih indah, kamu atau bulan. Tapi untukmu, aku bersedia memuji bulan di langit karena keindahannya dan salju di tanah. Karena bulan membuat mata Anda tampak lembut, dan salju membuat bayangan Anda terpantul di atasnya. Saya ingat ada bulan pada malam itu, dan Anda menatap saya di bawah sinar bulan. Pikiranku menjadi kosong pada saat itu, dan aku bisa merasakan segalanya membanjiri diriku. Lin Yun berkata, dan dia tidak bisa menahan senyum saat dia mengenang. Ketika dia menunduk untuk melihat Yuewei, wajahnya memerah di bawah sinar bulan, dan kecantikannya menambahkan sedikit rasa malu pada bulan. N. Bab 1800 Sebuah Bentuk Warisan Lin Yun dan Yueweiwei berjalan-jalan di laut, menghadap angin sepoi-sepoi di bawah sinar bulan. Beberapa saat kemudian, Yueweiwei mengangkat kepalanya dan tersenyum, aku tidak bisa membayangkan itu datang dari kakak Lin. Saat angin sepoi-sepoi meniup rambut panjangnya, rasa malu di wajah Yueweiwei sedikit memudar, dan pupil matanya dipenuhi dengan kelembutan. Sulit baginya untuk membayangkan Lin Yun mengucapkan kata-kata seperti itu. Mungkin dia jujur, atau mungkin dia berbohong. Tapi itu tidak masalah baginya. Memiringkan kepalanya, Yueweiweiwei berkata dengan senyum nakal, kakak Lin, apakah ada yang memanggilmu bajingan sebelumnya? Pertanyaan ini membuat Lin Yun terkejut, dan dia secara alami memikirkan Lil Purple. Dia menjawab, ya, Yueweiweiwei membelalakkan matanya, dan dia tidak bisa menahan tawa. Kakak Lin, mengapa kamu begitu mengemaskan? Kamu bisa menyangkalnya. Tidak peduli apa, aku tidak akan berbohong padamu. Selama kamu bertanya, aku akan menjawab semua yang aku tahu. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Hati Yueweiweiwei menjadi lembut, dan dia akhirnya tahu mengapa dia begitu tergila-gila padanya. Mengangkat kepalanya, Yueweiweiwei merasakan sakit hati di dalam hatinya, dan dia membelai wajah Lin Yun. Dia bertanya, apakah kamu dekat dengannya? Jika tidak, aku tidak akan mengizinkannya mengatakan itu atau aku akan merobek mulutnya. Sambil memegang tangan Yueweiweiwei, dia tersenyum, aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu begitu mendominasi. Bagaimanapun, tidak ada yang boleh mengatakan hal buruk tentangmu. Yueweiweiwei berkata dengan serius. Lin Yun tersenyum, dia adalah burung Phoenix S, seorang gadis kecil yang hidup selama seratus ribu tahun. Dia suka membual, menangis, dan membuat ulah. Tapi pada saat dibutuhkan, dia benar-benar bisa dipercaya. Jurus Korting Phoenix, diajarkan padaku olehnya. Tidak apa-apa, kalau begitu. Yueweiweiwei tersenyum. Keduanya terus mengobrol, dan Lin Yun menceritakan banyak cerita tentang Lil Purple, yang didengarkan Yueweiweiwei dengan serius. Ngomong-ngomong, Lil Purple sangat menyukai Yueweiwei, dan sering berbicara untuknya. Lin Yun tidak menyembunyikannya dari Yueweiwei, dan menceritakan semuanya. Hal ini semakin menggelitik keingin tahuan Yueweiwei, dan dia berkata, saya ingin bertemu dengannya, jika ada kesempatan. Ngomong-ngomong, sudah lama sekali sejak terakhir kali saya melihat kucing itu. Ada kesempatan di masa depan. Kata Lin Yun. Dia juga merindukan Lil Purple dan Lil Red. Sudah lebih dari setahun sejak terakhir kali mereka bertemu, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan mereka di puncak iblis miriat. Dia hanya berharap mereka tidak melewatkan janji mereka untuk bertemu di Sekte Dao Surgawi. Tiga hari kemudian, ketika Lin Yun dan Yueweiweiwei bisa melihat kota domain Surgawi dari kejauhan, mereka berhenti dan saling memandang. Pada akhirnya, Yueweiweiwei berkata, mari kita berpisah di sini. Kakak Lin, kamu harus berhati-hati. Aku akan menunggumu di pavilion wewangian Surgawi. Baiklah. Lin Yun mengangguk. Dia akan mencari rekan-rekan muridnya di kota domain Surgawi, dan dia harus berhati-hati karena dia akan berada dalam masalah besar jika identitasnya terungkap. Setelah kelompok T Marsial Dao, reputasi Lin Yun menyebar jauh dan luas. Tidak banyak orang di kota domain Surgawi yang tidak mengetahui namanya. Tunggu. Lin Yun memanggil Yueweiweiwei tepat ketika dia akan pergi, dan dia mengeluarkan badai petir zider. Dia sudah mengambil keputusan, dan menghapus tanda pada kecapi, saya tidak memiliki kerabat di dunia ini, tetapi kakak Jiang dapat dianggap sebagai kerabat. Ini adalah miliknya, jadi saya ingin Anda menjaganya untuk saya. Bagi Lin Yun, kecapi petir sama pentingnya dengan pedang pemakaman bunga. Ini adalah rekan yang telah bersamanya untuk waktu yang lama. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Jiang Ling, berisi harapannya yang sekarat. Aku tidak bisa menerima ini. Yueweiweiwei terkejut. Tapi Lin Yun dengan serius berkata, ambillah. Seruling bambu ungu ilahi adalah peninggalan dari ibumu. Jika kamu menolak untuk menerimanya, aku akan malu untuk menyimpannya. Selain itu, saya percaya Anda juga akan memperlakukan kecapi ini dengan baik, seperti bagaimana saya menghargai suling ini. Jika kakak Jiang tahu bahwa aku memberikan kecapi ini kepadamu, aku yakin dia tidak akan menyalahkanku untuk itu. Yueweiweiwei menatap Lin Yun. Dia tahu betapa pentingnya hal ini baginya. Beberapa waktu kemudian, Yueweiweiwei akhirnya menerima badai petir zider dan berkata, saya akan memperlakukannya dengan baik. Badai petir zider dan seruling bambu ungu ilahi seperti dua tanda cinta yang dipertukarkan di antara mereka. Setelah Yueweiweiwei menyimpan badai petir zider, dia melangkah maju dan memeluk Lin Yun. Dia kemudian berbisik banyak di telinga Lin Yun sebelum memberinya senyuman dan pergi setelah dia selesai. Aku tidak keberatan. Lin Yun menggumamkan apa yang dikatakan Yueweiweiwei padanya. Dia memperhatikan sampai Yueweiweiwei pergi sebelum dia menyamar dan memasuki kota domain surgawi. Kota domain surgawi sangat rumit, dan tidak sulit baginya untuk menemukan kediaman sekte pedang. Setelah mengetahui bahwa mereka masih ada, dia menghela nafas lega. Ini karena akan merepotkan jika mereka sudah pergi dan dia harus mengejar mereka. Dia tidak terburu-buru untuk pergi dan memutuskan untuk menunggu sampai malam tiba. Sekte pedang tinggal di sebuah pulau di distrik harimau putih. Mungkin karena mereka ingin tetap rendah hati, pulau itu cukup terpencil. Lin Yun menghabiskan beberapa waktu sebelum dia berhasil menyelinap diam-diam ke pulau itu. Ini adalah sebuah halaman dengan daerah luar yang dijaga oleh murid-murid sekte pedang. Lin Yun menggunakan transformasi Phoenix Ilahi untuk dengan cepat melakukan perjalanan melintasi halaman dan segera menemukan kediaman Zhao Yan. Zhao Yan adalah seorang fanatik pedang, dan dia mungkin masih melatih pedangnya saat ini. Ketika Lin Yun mendarat di atap, dia melihat sosok yang tidak asing lagi sedang berlatih pedang di malam hari. Dia tampak heroik, dan memancarkan sinar samar dengan sinar pedangnya yang tampak seperti naga putih. Ini adalah teknik pedang yang belum pernah dilihat Lin Yun sebelumnya. Sepertinya ini bukan warisan dari sekte pedang, dan meskipun ini membuat Lin Yun terkejut, dia juga terlihat lega. Sepertinya asal-usul orang suci kuno yang dia peroleh di medan perang tandus kuno adalah keberuntungan besar baginya. Lin Yun bergumam dalam hati. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa wanita ini adalah Ye Ziling. Ketika dia selesai melakukan teknik pedangnya, Ye Ziling menyarungkan pedangnya dan melihat pedang suci naga putih di tangannya sebelum jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Pedang itu ada di sini, tapi orang yang memberinya pedang ini sudah tidak ada. Adik laki-laki Lin, aku yakin kelompok teh Marsial Dao ini akan lebih meriah jika kau masih ada. Ye Ziling bergumam. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan berbalik ke arah Lin Yun. Tapi saat dia mengangkat kepalanya, Lin Yun sudah menghilang dan tidak terlihat lagi. Lin Yun merasakan gerakannya sebelumnya, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi, meskipun ingin meliriknya beberapa kali lagi. Ketika dia pergi, dia tidak bisa menahan perasaan konflik karena sekte pedang masih mengingatnya, bahkan setelah dia pergi untuk waktu yang lama. Satu jam kemudian, Lin Yun akhirnya menemukan Zhao Yan, yang sedang berlatih dengan pedangnya di halaman terpisah. Setiap gerakannya lincah dan elegan, sangat kontras dengan penampilannya yang kusam. Pedangnya lebih tajam dari yang bisa dibayangkan siapapun. Saat Zhao Yan merenungkannya, dia tiba-tiba teringat akan teknik pedang Lin Xiao. Semakin dia memahami, semakin terasa mendalam baginya, dan ini menyelimuti dia dalam ketakutan. Bagaimana bisa ada seseorang yang begitu kuat di antara mereka yang berasal dari generasi yang sama? Dia tidak memiliki kekurangan sama sekali. Zhao Yan menyarungkan pedangnya dan jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Dia adalah seorang fanatik pedang, dan dia tidak akan melupakan teknik pedang apapun yang dia lihat. Dia bahkan bisa menemukan kekurangan dalam serangan Tian Suan Zi setelah merenung untuk waktu yang lama. Jadi siapapun bisa tahu seberapa kuat semangat penelitian Zhao Yan. Bakat Zhao Yan mungkin bukan yang terkuat, tapi ketekunannya adalah sesuatu yang tidak bisa disaingi siapapun. Lin Yun optimis tentang Zhao Yan dan tahu dia pasti akan bisa menjadi seorang pedang suci di masa depan. Masih sama seperti sebelumnya. Lin Yun tersenyum di balik topengnya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Zhao Yan. Siapa yang ada di sana? Wajah Zhao Yan berubah, tapi yang menanggapinya adalah sinar pedang yang cemerlang. Teknik pedangnya terlalu cepat, dan Zhao Yan harus mengeluarkan kekuatan penuhnya sejak awal. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memanggil teman-temannya. Beberapa bentrokan kemudian, Zhao Yan berangsur-angsur menjadi bingung karena tidak ada niat membunuh yang datang dari orang ini, namun orang ini bahkan memberinya rasa keakraban. Bentuk pedang surga. Zhao Yan berseru ketika dia melihat Lin Yun mengeksekusi pedang sembilan pedang tanpa beban, dan dia juga mengeksekusi teknik yang sama dengan naluri. Saat dua kata, surga, berbenturan di udara, aura besar menyapu. Tapi bahkan sebelum Zhao Yan sempat berpikir, Lin Yun mengangkat tangannya dan melepaskan serangan lain dari pedang sembilan pedang tanpa beban. Serangannya lambat, mengandung wawasannya di dalamnya yang memenuhi setiap sudut halaman ini dengan sinar pedang. Pedang sembilan pedang riang perlahan-lahan mekar di tangan Lin Yun. Seperti yang diajarkan oleh Master Pedang Yao Guang saat itu, Lin Yun juga menanamkan semua wawasannya ke dalam serangannya. Dengan cepat dia mengeksekusi jurus pedang kelima, keenam, dan ketujuh. Saat dia mengeksekusi jurus pedang kedelapan, niat membunuh yang tak terbatas menyapu keluar dari murid-murid Lin Yun. Hal ini langsung menyelimuti hati Zhao Yan dengan ketakutan karena dia bisa merasakan dirinya dikelilingi oleh niat membunuh. Saat aura pedang berfluktuasi di udara, Zhao Yan terisolasi dari dunia luar, seolah-olah dia terjebak dalam jurang yang gelap. Sosok yang tak terhitung jumlahnya meledak dari Lin Yun dengan sinar pedang yang terjalin, memperkuat sangkar di sekelilingnya sebelum kata, bunuh, berdarah muncul. Bahkan sebelum serangannya turun, aura pedang Zhao Yan hancur, membuat yang terakhir merasa seperti dia telah mengambil satu langkah menuju kematian. Tapi Lin Yun tidak menggunakan pedang ini untuk menyerang Zhao Yan. Dia menyarungkan pedangnya di saat-saat terakhir dan menarik topengnya ke bawah, memperlihatkan wajahnya sebagai Lin Xiao, yang pertama di perjamuan Nirwana. Lin Yun. Zhao Yan tersadar. Ini aku. Lin Yun tersenyum. Zhao Yan tertegun sejenak sebelum dia melangkah maju dan memeluk Lin Yun. Saat dia melepaskannya, dia tersenyum, jika semua orang tahu bahwa Lin Xiao adalah pemakaman bunga, aku ingin tahu apa yang akan mereka pikirkan. Lebih baik tidak ada yang tahu tentang itu. Lin Yun tersenyum. Ya. Zhao Yan tersenyum. Kakak senior Lin, kembalilah bersama kami. Semua orang sangat merindukanmu. Master Sekte dan Master Puncak sering membicarakanmu. Saya ingin kembali juga, tapi ini bukan waktunya sekarang. Identitasku masih harus dirahasiakan. Lin Yun tersenyum masam. Aku tahu. Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang pedang sembilan pedang riang? Aku bisa memandumu malam ini. Lin Yun bertanya setelah mereka duduk. Zhao Yan juga tidak sopan dan menanyakan semua pertanyaan yang dia punya, termasuk teknik pedang yang ditampilkan Lin Yun di kelompok teh Marsial Dao. Lin Yun sesekali menganggupkan kepala, dan topik mereka pada dasarnya berkisar pada pedang. Beberapa waktu kemudian, Lin Yun dengan gelisah bertanya, bagaimana kabar guruku? Setelah Anda pergi, Marsial Ancestor Radian dibawa kembali ke sekte pedang oleh kaisar pedang Yu Qingfeng. Dia seharusnya baik-baik saja, tapi saya tidak tahu detail pastinya. Leluhur bela diri tidak pernah muncul di depan umum, dan tidak ada berita tentang dia juga. Zhao Yan berkata dengan jujur. Lin Yun tahu bahwa dia berhutang banyak pada Yu Qingfeng. Dia menghela nafas lega karena tidak ada berita adalah kabar baik. Tapi wajahnya segera tenggelam, dan dia bertanya, bagaimana dengan sekte Suantian? Ada berita tentang mereka? Tidak ada. Kata Zhao Yan. Setelah apa yang terjadi di luar medan perang tandus kuno, sekte Suantian telah meredah, terutama Tian Suanzi. Seluruh sekte Suantian telah banyak menahan diri, dan mereka praktis hanya beroperasi dalam lingkuh pengaruh mereka sendiri sekarang. Domain tandus kuno menjadi cukup tenang karenanya. Hal ini membuat Lin Yun mengerutkan alisnya dan dia menjadi waspada, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Tian Suanzi karena sangat tidak seperti dirinya yang menghilang dari mata publik. N